Pemirsa Swastika Hindu merupakan salah satu simbol yang paling disucikan Dalam tradisi Hindu Merupakan contoh nyata tentang sebuah simbol religius Yang memiliki latar belakang sejarah dan budaya yang kompleks Sehingga hampir mustahil untuk dinyatakan sebagai suatu kreasi Atau milik sebuah bangsa atau kepercayaan tertentu Diakini sebagai salah satu simbol tertua di dunia Telah ada sekitar 4.000 tahun lalu Berdasarkan temuan pada magam di Aladjiya Khoyuk, Turki Berbagai variasi swastika dapat ditemukan pada tinggalan-tinggalan arkeologisnya Berupa koin, keramik, senjata, perhiasan, ataupun altar keagamaan Yang tersebar pada wilayah geografis yang sangat luas Wilayah geografis tersebut Mencakup Turki, Yunani, Kreta, Siprus, juga Italia, Persia, Mesir, Babylonia, Mesopotamia, negara India, Tibet, China, Jepang, dan juga negara-negara Skandinavia Serta Slavia, Jerman hingga Amerika Dikaji secara etimologi Kata swastika terdiri dari kata su yang berarti baik Kata asti yang berarti adalah Dan akhiran k yang membentuk kata sifat menjadi kata benda Sehingga lambang swastika merupakan bentuk simbol atau gambar Dari terapan kata swastiastu yang berarti Semoga dalam keadaan baik Swastika merupakan bentuk doa geometris kepada kekuatan mahasuci Agar diberikan kekayaan, kesenangan, kebahagiaan, dan kemakmuran dalam segala hal Sastra menggaris bawahi bahwa swastika adalah tanda simbol Dewi Kemakmuran Dewi Laksmi Sebab Dewi Laksmi adalah sakti Dewa Wisnu Dimana tanda tersebut juga memohon anugerah dari beliau Simbol swastika Erat hubungannya dengan swastiastu Yang merupakan salah satu simbol Bagi ajaran Dharma Adalah dasar kekuatan dan kesejahteraan Buana Agung atau Makrokosmos Dan Buana Alit Yang juga disebut sebagai Mikrokosmos Bentuk swastika ini dibuat sedemikian rupa Sehingga mirip dengan galaksi Atau kumpulan bintang-bintang di Cakrawala Yang merupakan dasar kekuatan dari perputaran alam ini Dalam Ganesha Purana Dikatakan bahwa swastika merupakan lambang dari Dewa Ganesha Lambang ini harus dibuat sebelum melakukan kegiatan baik Itu memiliki kekuatan untuk menghilangkan semua rintangan yang ada Merupakan suatu kebiasaan untuk mengawali kegiatan dengan lambang swastika Sedangkan dalam Rig Weda Dijelaskan bahwa swastika adalah lambang Dewa Surya Merupakan pralambang jalannya matahari Yaitu sebagai simbol gerak dan abadi Yang muncul dari arah pergerakan semu Perputaran matahari dari timur ke barat Sebagai simbol perputaran kerja alam semesta Simbol ini dapat dikaitkan dengan waktu perputaran Jaman pada alam semesta itu Dalam konsep Hindu kita mengenal dengan empat jaman Yaitu catur yuga Berputar-putar searah jarum jam Yakni jaman kerta yuga Terta yuga Dua para yuga Dan kali yuga Dalam perputaran ini Kita mengenal dualisme yang tidak bisa kita pungkiri Seperti purusa perdana Pagi sore Siang malam Hidup mati Masa kini dan masa lalu Pria dan wanita Dan lain sebagainya Yang dalam Hinduisme Konsep ini disebut sebagai Konsep Rue Binede Memutar kekuatan alam semesta ini Swastika Sebagai simbol agama Hindu Juga memiliki magna perputaran dunia Yang dijaga oleh manifestasi Kemahkuasaan Tuhan Di delapan penjuru arah mata angin Atau dikenal Astadala Dan berpusat pada siwa di titik tengah Kesembilan manifestasi Kemahkuasaan Tuhan ini Kemudian disebut dengan Dewata Nawasanga Swastika Simbol suci agama Hindu Yang sebagai dasar kekuatan Dan kesejahteraan Buana Agung Atau makrokosmos Dan juga Buana Alet Atau mikrokosmos Swastika Lambang keselamatan Kebahagiaan Kesejahteraan Seluruh alam semesta Simbol swastika Lebih bermakna Sebagai penyerapan Atau pelepasan Perputaran arah ke kanan Pada swastika Artinya melepas Menebarkan energi keselamatan Kebahagiaan Dan kesejahteraan Yang lebih bersifat Makrokosmos Dan mikrokosmos Yaitu Panca Iatnya Sedangkan Perputaran swastika Ke arah kiri Melambangkan penyerapan Yang lebih bersifat Mikrokosmos Dengan Panca Serada Makna Simbol swastika Adalah Catur Dharma Yaitu Empat Majam Tugas Yang patut Kita Dharma Baktikan Baik untuk Kepentingan Pribadi Maupun Untuk Kepentingan Umum Dalam Artian Selamat Bahagia Dan Sejahtera Yaitu Dharma Kriya Melaksanakan Swadharma Dengan Tekun Dan Penuh Rasa Tanggung Jawab Dharma Santosa Berusaha Mencari Kedamaian Lahir Dan Patien Pada Diri Sendiri Dharma Jati Tugas Yang harus Dilaksanakan Untuk Menjamin Kesejahteraan Dan Ketenangan Keluarga Serta Untuk Ketenangan Umum Dharma Putus Melaksanakan Kewajiban Dengan Penuh Keikhlasan Berkorban Serta Rasa Tanggung Jawab Demi Terwujudnya Keadilan Sosial Bagi Seluruh Umat Manusia Makna Yang Lebih Dalam Iaitu Empat Tujuan Hidup Manusia Catur Purusa Arta Atau Catur Warga Dharma Arta Gama Muksa Dharma Adalah Kewajiban Kebenaran Hukum Hukum Agama Peraturan Dan Kodrat Lalu Arta Adalah Harta Benda Berupa Materi Kemudian Kama Berupa Kesenangan Dan Hawa Nafsu Serta Moksa Kebebasan Yang Abadi Swastika Juga Memiliki Dasar Lambang Saling Menyilang Ini Jika Di Bali Dikenal Dengan Tanda Tapak Dara Atau Tanda Tambah Gambar Tapak Dara Di Bali Biasanya Digunakan Untuk Menolak Mara Bahaya Atau Memberikan Ketenangan Kepada Seseorang Setelah Terjadi Sesuatu Yang Barangkali Mengejutkan Dirinya Tapak Dara Sebagai Dasar Swastika Adalah Mewakili Terhita Karana Yakni Satu Garis Keatas Sebagai Perahiyangan Yakni Hubungan Harmonis Kepada Sang Pencipta Dua Garis Kebawah Sebagai Pelemahan Yakni Hubungan Harmonis Kepada Alam Dan Ciptaannya Selain Manusia Tiga Garis Kekanan Dan Kekiri Sebagai Pawangan Yakni Hubungan Harmonis Kepada Sesama Manusia Bila Anda Mampu Menyeimbangkan Terhita Karana Maka Keseimbangan Hidup Akan Terwujud Baik Pemirsa Demikianlah Arti Fungsi Dan Makna Dari Simbol Agama Hindu Swastika Semoga Informasi Ini Bermanfaat Untuk Seluruh Umat Hindu Sedarma Yang Berada Di Seluruh Bali Nusantara Dan Juga Di Seluruh Dunia Akhir Kata Saya Jertapakan Selobi Omnivora Terima Kasih Anda Telah Menyimak Channel Ini Dan Sampai Jumpa Om Namah Suwahan Om Durga Dewi Om Om Durga Dewi Oh Uw No Terima kasih.